Selamat datang di podcast Suar GKI Anugrah, Suarakan Kebenaran. Kali ini kita akan mengangkat topik Legacy of Faith dalam rangka bulan keluarga. Sebuah topik yang kita rindu untuk boleh sama-sama membahas pewarisan iman di dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, research dari Barna ataupun juga research daripada Bilangan di Indonesia memberitahu kita bahwa 73,1% anak-anak muda generasi kini, baik milenial maupun generasi G yang masih memegang iman kristiani mereka dan menganggap keluarga mereka adalah aspek yang penting di dalam hidup mereka mengakui bahwa itu disebabkan oleh pengaruh rohani yang mereka dapatkan dari keluarga. Dalam hal ini tentu saja orang tua mereka. Dengan kata lain, mereka dimuridkan oleh orang tua mereka sendiri. Namun, ironisnya masih banyak orang tua Kristen yang memiliki keyakinan bahwa mengajar, membimbing, dan membentuk iman dari anak-anak mereka adalah tugas gereja ataupun sekolah Kristen. Dalam hal ini guru sekolah minggu atau guru agama, youth pastor atau para pendeta mereka merasa tidak pede karena merasa tidak paham banyak tentang Alkitab dan tidak tahu bagaimana berbicara kepada anak-anak mereka khususnya yang sudah berangkat remaja dan dewasa. Padahal ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 mengatakan kepada kita itu adalah mandat yang Tuhan berikan kepada para orang tua supaya mereka bisa menjadi pembentuk rohani utama dari anak-anak mereka. Puluhan tahun gereja tidak sadar tentang apa yang dilakukan dan ternyata tanpa sengaja makin melemahkan peran orang tua dalam mengambil tanggung jawab mereka untuk boleh membangun rohani anak-anak mereka. Nah, hari ini kita kedatangan tamu sepasang suami istri yang menarik mereka akan membagikan sedikit kisah perjalanan legacy of faith mereka bagaimana mereka membimbing dan membesarkan ketiga anaknya yang saat ini telah berangkat dewasa. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Agus Setianto bersama istri tercinta Jovita Sulaiman. Mereka telah menikah 30 tahun, dikaruniakan tiga anak, punya satu mantu dan satu cucu dan akan menyambut satu cucu lagi minggu ini. Dan mereka akan memperkenalkan diri mereka sendiri ya lebih lengkap supaya para pemirsa bisa mengenal siapa tamu istimewa kita. Saya sangat menarik untuk bisa segera berbicara kepada mereka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam percakapan, saya mungkin akan memberikan sedikit pengumuman. Ngomong-ngomong begini, kita akan memiliki satu kesempatan untuk bisa membagikan kepada para pemirsa buku yang ditulis oleh Pak Agus. Dia sudah menulis tiga buku dan bukunya menarik sekali. Seperti misalnya, kita lihat di sini. Ada Vita, Suamimu Bukan Malaikat. Dan ada satu lagi yang ada di sini yaitu Menari Di Atas Air. Ini adalah buku yang akan dibagikan kepada pemirsa dengan syarat seperti ini. Saudara masuk dan subscribe podcast suar jika saudara belum melakukan itu. Yang kedua, komen di kolom live chat. Dan kita akan memilih komen yang paling oke. Untuk pertemuan ini kita akan memberikan kepada delapan komentator di kolom chat. Dan di next, nanti kita akan membagikan juga buku ini kepada yang mengikuti di sesi yang kedua. Saya sangat exciting untuk bisa mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Pak Agus dan Vita di sini. Baik, kita akan langsung aja. Pak, terima kasih sudah mau hadir di studio suar dan membagikan kisahnya. Ya, kami juga terima kasih, Bu. Sudah diundang, dipercaya untuk berbagi. Dan mungkin pemerintah perlu kenal kami lebih dalam lagi. Bahwa kami ini bukan pendeta, tapi kami pengusaha. Kami PDT, Bu. Pengusaha dalam Tuhan. Cukainya gitu, pengusaha dalam Tuhan. Jadi kami menikah tahun sebetulnya bukan 30 tahun. Desember nanti usia pernikahan kami ke-31. Dan kami sudah punya satu cucu dan minggu nanti lahir cucu yang kedua. Cucu perempuan yang kedua. Kemudian kami sudah menulis dua buku, tahun 2014 dan 2017. Dipasarkan di Gramedia juga. Dan itulah perjalanan hidup kami. Dan kalau kami sampai bisa hari ini, itu bukan karena kami hebat atau kami luar biasa dalam mendidik anak. Tapi bagaimana kami bergantung kepada Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini. Banyak liku-liku kehidupan yang kami lewati. Kami pengusaha, kami pernah jatuh, rumah pernah dilelang. Dan itu perjalanan kehidupan kami. Kami juga pernah sering konflik dengan pasangan. Bagaimana mendidik anak. Itu semua kami lewati. Bukan dengan kekuatan kami, tapi bagaimana kami selalu bergantung dan mengajarkan kepada anak-anak kami juga. Bagaimana kita bisa lewati ini semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuan kami. Ini itu tertulis di buku juga. Wah, kayaknya tambah penasaran. Apa isi buku ini ya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam apa yang mungkin diceritakan di dalam buku ya. Boleh nggak sih Pak? Mundur sedikit gitu ya, menceritakan. Gimana sih ceritanya bisa ketemu sama bu kita, terus kemudian membangun keluarga di awal-awal. Sepertinya dari cerita Bapak itu, nggak langsung ya, maksudnya menjadi sebuah keluarga yang tahu mau ngapain gitu kan, lewatin perjalanan. Mungkin boleh nggak sih? Mungkin pemirsa ada yang penasaran ya, seperti apa sih perjalanannya di awal-awal. Kenalannya gimana sih? Ya, kalau saya mau ngomong kenalan dengan istri saya tuh, cepat sekali Bu. Karena saya saat itu udah lulus, seminggu lagi saya pulang dari Jogja ke Semarang, dan minggu itu saya ketemu calon istri saya, diajak teman saya kenal teman. Saya lihat, ini cewek ini kok lumayan ya. Cuma lumayan, saat ini dia cuma lumayan. Lumayan ya, bisa matching pakaiannya, begitu kan. Terus saya tanya, tinggal di mana, namanya siapa. Oke lah, sebelum aku pulang ke Semarang, aku akan dolan ke sana, dan saya akan, rasanya kok love in the first sight, gitu. Jadi begitu saya tahu alamatnya, tahu data-datanya, malam minggu saya datang ke sana. Saya berdoa Tuhan, kalau memang dia buat aku, aku nggak panjang-panjang Tuhan, aku pengen langsung ngomong, kalau dia ya, ya aku akan apel ke Jogja rutin gitu kan. Dan benar, saya Sabtu ke sana, ketemu dia, ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya saya ngomong, aku tuh nggak punya waktu banyak, karena aku harus balik ke Semarang, aku harus mulai kerja. Kalau aku senang sama kamu, gimana? Responmu gimana? Akhirnya dia juga jawab, ternyata dia juga punya bargaining dengan Tuhan, gitu, saat itu juga. Ya, jadi itu pertama kali saya pergi gereja Kristen. Kan saya dari latar belakang Katolik, saya ke sana, diajak teman, yaudah, begitu datang ikut ibadah, ada vokal grup, Bu. Yang main gitar, bagus. Begitu saya lihat, Tep! Tuhan, aku senang sama orang itu. Satria bergitar, Bu. Bukan, bukan masalah Satria bergitar, cuma dalam bayan saya, laki-laki melayani Tuhan. Ya itu, nggak tahu aja, klik aja begitu, terus saya pulang, saya berdoa juga, Bu. Tuhan, kalau memang itu jodoh dari Tuhan buat saya, nanti malam minggu dia main ke tempat saya, ya Tuhan. Saya cuma berdoa begitu. Kan latar belakang, saya tidak diajari berdoa yang seperti apa itu, nggak tahu, cuma pokoknya, buat saya sama Tuhan itu yang ngobrol aja begitu. Yaudah, jadi malam minggu dia datang, dibuka, loh, kok ini? Yaudah, klik aja di situ. Jadi ketemu, udah nggak mikir panjang, nggak tahu caranya, saya sudah berdoa, dan ini seperti begini, orangnya datang, yaudah, begitu tanpa bagus, kamu mau? Ya mau. Jadi prosesnya dimulai dari sana. Tertulis di buku kami juga. Oh, tertulis di buku juga ya. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap ya, bagaimana bisa mendekati seseorang yang, mungkin buat yang belum punya pasangan ya, ternyata deal-nya sama Tuhan yang pertama ya. Deal-nya sama Tuhan. Dan saya bukan tipe orang yang, tunggu-tunggu, dilihat diri dulu. Tarik ulur. Tarik ulur enggak. Saya bukan tipe seperti begitu, kalau saya ngomong, ya, 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 kamu mau, ya, yo. Kalau enggak, ya sudah. Perlu diketahui istri saya dari Atambua, Bu. Dari Kupang. Oh, dari Kupang. Jadi dia sendirian di sini, enggak punya siapa-siapa. Jadi begitu ketemu saya, ya langsung iya aja. Terlalu pede, ya. Terus ceritanya masuklah. Berapa tahun tuh? Kami pacaran 4 tahun. Dan saya, ayat pertama kamu ingat enggak? Yang aku kasih. Dua orang benar. Di Jakobus itu. Dua orang benar, bila dengan yakin, didoakan sangat besar kuasanya. Ya, itu ayat pertama yang saya kasih ke dia. Dan dari situ, saya belajar untuk, untuk keep contact, dengan berdoa, gitu kan. Jadi, jadi saya, dari Matius 18-19, jika dua orang sepakat, kenapa saya enggak sepakat mulai sekarang? Jadi, kami belajar untuk sepakat. Kalau kami ada waktu, telpon, endingnya, kami doa bareng. Endingnya kami doa bareng. Dan itu kami lakukan. Bukan berarti, perjalanan mulus, Bu. Setiap ketemu istri saya, calon istri saya, mesti saya tengkar, Bu. Jadi, karena perbedaan karakter kami sama-sama. Anak pertama, dia keras, saya juga, juga bawaannya keras, gitu kan. Enggak mau kalah, gitu kan. Itu yang terjadi dalam, dalam proses pacaran kami. Tapi tetap ya, tetap milih nikah ya. Tetap memilih menikah. Saya juga enggak tahu kenapa ya. Pengen kumpul terus. Oh ya. Setiap orang kan memutuskan untuk menikah, itu kan dia punya, punya goal. Nah, itu yang saya pegang. Ketika ketemu, walaupun ribut, tapi ketika Pak Gus pulang, itu ada yang hilang. Dan saya sedih. Dari situ saya berpikir, menikah itu enak ya, Tuhan ya. Saya akan sama-sama terus. Jadi, itu pegangan saya. Jadi, begitu masuk memutuskan untuk menikah, kemana-mana, sama-sama. Ribut pun, ya sama-sama di rumah. Kalau ribut, saya tinggal nonton, tambah marah, Bu. Ya, ya itu. Ketakutan saya, kalau ribut, Pak Gus pergi, gitu, saya takut. Nyetir dengan keadaan emosi itu kan menakutkan. Sesuatu bisa terjadi. Jadi, kalau bisa, selesaikan di rumah. Ayo kita ribut, ya enggak apa-apa. Tapi masalah selesai. Daripada kita diam-diaman. Soalnya, buat saya prinsipnya, kalau kita mendiamkan masalah, perlahan tapi pasti, itu cinta pasti akan. Kadarnya menurun, respeknya menurun, kebanggaannya juga menurun. Nah, buat saya dalam suatu keluarga, kita harus menjaga itu. Terus di atas, sehingga cinta kita itu tetap. Makanya saya suruh sekolah terus, Bu. Suruh belajar, belajar. Supaya... Kenapa saya tanya mengenai pernikahan? Karena ketika kita bicara tentang parenting, kita tahu bahwa hubungan suami-istri, itu akan menjadi poros, kan? Ya. Dan kalau itunya enggak benar, biasanya akan mengalirkan juga parenting yang enggak benar. Nah, saya sekarang pengen fast forward, ya. Karena kalau yang pernikahan, kayaknya kita akan gali mungkin di lain kesempatan. Berarti ada lain kesempatan, ya, Bu? Betul. Kita mau bahas mengenai, seperti apa setelah masuk ke dalam pernikahan, gitu kan, ya. Terus mulai membangun kehidupan sebagai pasangan yang mempersiapkan untuk punya anak. Sekarang kan udah ceritanya kan, kemudian Tuhan percayakan. Tiga anak, gitu kan, ya. Pernah kepikir enggak sih bahwa perjalanan menjadi orang tua itu, menjadi sebuah perjalanan yang harus memuridkan mereka itu, ada enggak sih kepikirnya di awal-awal seperti itu, atau itu sebuah proses, gitu loh? Bagi kami, nge-flow aja, Bu. Jadi kehidupan pernikahan nge-flow, bahkan judul buku yang pertama, mungkin Vita nanti bisa cerita lebih detail. Itu konflik kami yang menyebabkan Vita hampir pamit sama saya. Udah kita pisah aja, gitu kan. Sampai ke titik itu. Sampai kemudian muncul itu, Vita suamimu bukan malaikat. Mungkin Vita akan lebih, cerita akan lebih nyambung, Bu. Karena ini pengalamannya dia. Singkat aja ya, Bu. Karena itu pernikahan. Jadi banyak luka, banyak kecewa di awal pernikahan. Sehingga membuat saya berpikir lebih baik berakhir. Ketika saya sendiri, saya tidak diperhatikan sama orang lain, sama katakan sekarang suami. Ketika saya masih sendiri, tidak ada orang memperhatikan saya, saya enggak sakit hati. Saya fine, enggak apa-apa. Tapi begitu punya suami, dia jalan kecepetan, saya enggak diganding, kok saya tersakiti ya. Saya enggak sakit hati ya. Kenapa ya? Ada apa yang salah ya? Enggak dikenalin. Kalau ketemu orang baru, enggak dikenalin. Ketemu sama temannya. Asyik ceritanya kan orangnya kan intim, Bu. Cerita-cerita-cerita, dia lupa kalau dia sudah menikah, dia bawa saya. Dan saya sering terabaikan di situ. Itu membuat saya kecewa, kecewa, kecewa. Dan saya, untungnya masih ada Tuhan. Untungnya masih ingat Tuhan. Dalam kekecewaan saya, saya berdoa. Tuhan, saya keliru menikah dengan orang ini, karena dia tidak sayang sama saya. Dia tidak memperhatikan saya. Banyak luka yang saya dapatkan. Saya berpikir, saya akan pergi aja. Nah, di situ saya berdoa, menangis. Satu kamar, satu ranjang. Dia enggak ngerti kalau saya nangis, Bu. Saya simpan, tekan semuanya itu. Sampai akhirnya, saya bilang, saya kecewa, saya akan pergi aja Tuhan. Dari situ, orang-orang berroh kudus. mengingatkan, suatu kalimat, kata-kata yang tidak pernah terpikirkan, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Keluar kata kalimat seperti, Vita, suamimu itu bukan malaikat. Bagaimana dia tahu isi hatimu, kalau kamu itu enggak bicara sama dia. Saya masih ngomong lagi, Tuhan, kalau mama saya bicara dengan dia, kami pasti ribut. Di situ next step lagi, kalau bicara sama suami, itu jangan pakai kata, kamu, kamu, kamu. Mulainya dengan diri kamu, aku. Kalau kamu pengen, pernikahanmu balik, eh, pernikahanmu baik, ayo balik ngomong sama suami. Itu udah malam, dia udah tidur, Bu. Jadi saya panggil-panggil. Aku mau bicara. Saya langsung aja, to the point aja, karena enggak pandai berkata-kata. Biasanya ngomong to the point, plek-plek-plek gitu aja. Aku itu mau bilang, aku itu senang kalau jalan digandeng. Aku itu senang, kalau ketemu orang baru itu dikenalin, jangan dibiarkan. Ya itu. Saya ngomong sama dia. Ya, awalnya saya pikir, gitu aja, mau digandeng aja kok lapor Tuhan, gitu kan, Bu. Kok repot. Kok lapor Tuhan, kok nangis sama Tuhan. Beberapa, saya, kami, terus terang, saya butuh beberapa tahun untuk bisa mengerti pemikirannya. istri saya, dan sampai satu titik, gitu aja kok masalah sih. Istri saya ngomong gini, mungkin bagi kamu enggak masalah, tapi bagi aku masalah. Saat itulah saya, poinnya itu, saya mulai berpikir dengan cara pikirnya dia. Oh, istriku tuh butuh ini. Istriku butuh ini. Berarti aku harus berpikir dengan cara pikirnya dia. Kebutuhannya dia apa. Saya belajar, saya belajar, meskipun masih jatuh bangun, saya berusaha menyenangkan dengan caranya dia, bukan dengan cara saya. Kadang-kadang di perkawinan, banyak istri berpikir suaminya mind reader, ya. Dan banyak laki-laki yang berpikir dari sudut dia juga untuk bisa memahami istrinya. Jadi mungkin itu kasus yang umum sekali, dan Pak Agus, dan kita rupanya mengalami juga, ya. Nah, ngomong-ngomong setelah masuk nih, setelah lewat fase itu kan, kemudian kan mungkin anak-anak hadir, gitu kan ya. Bisa nggak maksudnya memberikan satu sharing gitu ya? Gimana sih perjalanan untuk bisa ngebangun spiritualitas keluar? Ladi kan yang kita bahas itu kan berkaitan dengan hubungan suami-istri ya, belum ada anak nih. Nah, setelah anak lahir, ceritanya gimana tuh? Bapak, maksudnya, karena saya sering dengar nih, banyak orang Kristen yang merasa tuh, ketika kita ngomong, ayo, bagaimana sih bisa ngebimbing anak tuh masuk ke dalam perjalanan dengan Tuhan, gitu kan ya. Nah, banyak sekali yang rasanya tuh nggak tede gitu loh, untuk bisa bicara soal Alkitab, untuk bisa ngebahas apa-apa dengan anak-anaknya, terus kemudian membawa mereka kemudian bisa melihat Tuhan di situ, gitu kan ya. Nah, kalau di dalam pengalaman saya sama Bapak, kami tuh ngebangun perjalanan rohani tuh, ada yang kita latih sebagai disiplin rohani di awal-awal perjalanan mereka, terus kemudian kita perkenalkan tentang apa yang menjadi bagian dari perjalanan seorang anak Tuhan. Tapi, setelah itu di dalam perjalanan mereka bertumbuh, di musim hidup yang berbeda, kami itu lebih melihat pengalaman perjalanan rohani kami sebagai keluarga, itu sifatnya itu sangat daily. Sangat alami karena setiap momen yang muncul di kehidupan dan musim yang berbeda, itu menjadi konteks. Pelajaran baru ya. Pelajaran yang kami pakai untuk bisa bagaimana menolong mereka peka tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup. Saya nggak tahu, banyak keluarga mungkin beda ya caranya ya. Ada yang kemudian melatih anaknya dengan satu sistem yang sangat ketat ya. Saat teduhnya jam berapa, harus berdoa bagaimana, terus kemudian berbagai macam pelatihan lah. Di kami mungkin bentuknya nggak seperti itu. Dan saya yakin, Pak Agus maupun Bu Vita memiliki keunikan, mungkin keunikan ya, maksudnya di dalam perjalanan. Itu yang saya kepingin mungkin bisa di-sharingkan. Ya mungkin waktu kami, saya tuh, saya khususnya ketika saya masih SMA gitu, saya sempat main ke Jakarta, ke tempat saudara gitu kan. Ketika jam sekolah, anak-anaknya itu dipanggil. Mau berangkat sekolah, anaknya dipanggil dan diberkati, Bu. Didoakan. Saat itu saya masih SMA. Cuma di dalam hati saya berpikir, besok kalau aku punya anak, saya akan lakukan hal yang sama terhadap anak-anak kami. Dan itu sejak anak kami di kandungan, sampai dia lahir, sampai dia sekolah, tiap hari saya berkati, saya doakan, sebisa saya ada waktu, saya berkati mereka. Berangkat sekolah, saya berkati, saya doakan. Dan itu sampai detik ini, saya lakukan. Kalau anak-anak pergi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selalu ada pesan seperti itu. Dan itu sangat membekas di hati anak-anak. Bahkan tetangga kami dulu, waktu belum kenal Tuhan juga, main ke rumah, saya pergi, anak kami yang pertama bisa ngomong, hati-hati ya Pak, Tuhan berkati. Itu membuat dia heran sekali. Padahal buat kami itu satu yang habit daily, yang kebiasaan harian yang kami lakukan. Kok bisa ya anak kecil seperti itu ya? Itu tidak lepas dari apa yang kami bangun. Jadi kami tidak memaksakan mereka untuk, bahkan sampai detik ini Bu, kami tidak memaksa anak kami untuk membaca Alkitab. Kami tidak memaksa anak kami untuk berdoa. Tapi dari kejadian-kejadian ketika dia stres, ketika dia ngalami masalah, anak-anak kecil, ketika mereka tengkar, bagaimana kami, ayo pelukan. Peluk, biasanya kalau anak-anak peluk, terus lepas. Maaf, terus lepas gitu kan. Tapi istri saya, punya tips yang buat mereka itu, enggak seperti itu. Mungkin kamu bisa cerita. Jadi kalau anak-anak ribut gitu. Kan kita orang itu paling ngayoh, maaf-maafan. Kamu kalau ribut gini, yang sedih siapa? Mereka biasa saya ajak dialog gini. Terus saya yoh, maaf sih, maaf kok. Kayak gitu kan, maaf. Loh maaf kok gitu. Maaf dipeluk dong. Peluk, biasa anak-anak kan masih jengkel-jengkel gitu. Peluk. Udah. Eh jangan, namanya kalau memaafkan itu, dipeluk sampai lama, sampai kamu itu merasa ada rasa sayangnya itu keluar. Nah, jadi disitu saya mendidik mereka, seperti begitu. Peluk sampai rasa sayang keluar. Kalau memperkenalkan Alkitab, saya guru sekolah minggu, jadi saya juga suka megang yang kelas kecil. Kalau cerita sama anak-anak itu kan, dengan cara yang kaku, gitu kan mereka mesti susah gitu. Jadi saya mesti ngajak mereka bermain. Bermain. Dan saya suka memperhatikan. Contoh, yang mungkin ini. Anak itu pulang sekolah, si Kevin, khususnya anak saya kedua, pulang sekolah mukanya sedih gitu. Nilainya jelek. Ada apa ya anak ini ya? Saya nggak banyak bertanya, biasa saya suka memperhatikan mereka. Dan, kebiasaan saya, ketika saya mau ngomong sesuatu sama anak-anak, itu saya tanya. Orang bilang tanya sama Tuhan. Cuma prakteknya tuh, apa Tuhan itu ngomong-ngomong sama kamu? Kan nggak gitu. Susah ya kalau kita ngomong, tanya dulu sama Tuhan, kok kamu kok rohani banget, kamu kok suci banget, kok bisa sampai tanya sama Tuhan. Buat saya bukan seperti gitu. Buat saya bertanya sama Tuhan tuh, saya merenung, berdiam diri sebentar, menahan mulut saya untuk, mau ngomong itu, saya tahan dulu. Mulai dari mana ya ini ya? Akhir saya ingat satu kisah, Tuhan Yesus ketika marah, di baik suci, dibuat tempat jualan gitu. Saya deketin anak saya, dia udah makan, udah kenyang, menemani dia tidur, saya tanya gini, Kev, orang itu marah, nggak apa-apa kok, nggak berdosa kok, karena si Kevin itu takut banget sama dosa pak, Bu. Orang marah, nggak berdosa kok Kev. Yang berdosa itu orang dendam. Dendam itu marah, tapi disimpen lama. Tiba-tiba anak ini kelas 1 SD, itu terus, tau-tau nangis gitu. Dan saya yakin dia ngerti, dia itu dendam sama bu gurunya, karena bu gurunya, jengkel sama bu gurunya, bu gurunya kalau negur, anak-anak itu pakai penggaras, di-bentur-benturin ke mejanya, diem gitu. Anak-anak diem semua. Ternyata anak saya tertekan. Dan ibu guru tidak pernah minta maaf di sekolah. Habis marah-marah gitu, tidak pernah minta maaf. Dan itu sangat mengganggu dia. Karena kebiasaan kami di rumah, ketika kami marah, selesai itu kami panggil. Saya panggil. Kenapa? Ngerti nggak? Kenapa mama marah? Mama minta maaf ya. Tadi mama marah. Mungkin saya pukul pantatnya, minta maaf ya. Dia nggak tahu kesalahannya. Ketika saya tanya itu, dia nggak tahu loh kesalahannya bu. Jadi saya harus menjelaskan, kamu tadi begini, begini, begini. Kalau kamu terus-terusan seperti begini, akan menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, siapa yang nggak senang? Tuhan nggak senang. Kan dia udah mulai sekolah minggu, jadi dia udah ngerti. Jadi ada dialog di situ. Jadi simple-simple begitu. Anak itu kalau ditanya kan dia jawab. Kalau kita bla-bla-bla kita ngomong terus, dia nggak ngerti. Jadi saya tanya, dia jawab. Saya jawab sesuai ininya dia. Tanya lagi pemahamannya dia dari situ. Nah dia bilang, saya nggak suka sama bu guru. Karena bu guru nggak pernah minta maaf. Saya ke sekolah lagi. Ngomong lagi sama gurunya. Nah akhirnya gurunya, Kev, bu guru minta maaf. I love you. Wah itu. Turun dari mobil jemputan, turning point-nya di situ. Pulang itu happy langsung bu guru. I love you. Ya dari situ nilainya mulai naik. Banyak contoh sih. Jadi sepertinya perjalanannya juga daily ya. Jadi membahas tentang pengalaman hidup, yang mungkin anak-anak sedang mengalami kekecewaan gitu kan. Terus kemudian menghubungkannya dengan pengalaman iman, tapi dalam bentuk yang tidak kaku kalau kita katakannya. Jadi mungkin yang boleh dikatakan itu bukan sebuah perilaku aja yang dibangun. Tetapi bagaimana dia memahami kebenaran firman itu di dalam respon, di dalam sikap ya. Tapi dalam percakapan yang sangat simpel. Antara ibu dan anak gitu kan. Terus ketika mendisiplin juga ditolong untuk mengerti kenapa dia disiplin. Sehingga dia mengerti bahwa Tuhan memberikan orang tua untuk bisa membimbing dia. Istilahnya memilih apa yang baik seperti yang Tuhan mau. Kita pernah kalau didik anak, ngerotan anak pakai amsal bu. Orang tua yang mengasih anak, menggunakan tongkat gitu kan. Saya suruh baca itu. Terus begitu anak kedua, iya aku dulu juga gitu, ciciknya cerita. Aku dulu juga gitu suruh baca alkitab. Apa-apa-apa. Yang pengalaman yang buat saya dengan anak laki kami, itu adalah ketika naik mobil, bu. Biasanya kalau saya naik mobil itu, dulu mobil saya kicang panjang itu, dia selalu yang baris belakang. Dia loncat ke baris belakang. Kalau saya melanggar ke lampu merah, ini kuning, dia kan masih sempat lihat perubahan ke warna merah. Dia negur saya, Pak, merah kok jalan, Pak? Pas kok, Kev? Pas. Saya membela diri di pas. Dia sudah pegang itu pas. Oke, saya nggak ingat, saya lupa, sudah nggak peduli dengan pertanyaan Kevin. Suatu hari, sudah jelas-jelas lampu merah, saya terjang, Bu. Kevin cuma ngomong gini, pas, Pak. Wah, itu saya kayak ditegur. Ditemplak gitu kan. Saya minta maaf di mobil sama Kevin. Kev, Papa salah, Kev. Papa ngelanggar, dan ini, Papa minta maaf sama Kevin. Kevin, besok jangan kayak Papa ya, kalau merah berhenti ya. Ini Papa salah. Ya, Pak. Cuman gitu aja. Jadi dia nggak menyalahkan, nggak menegur saya gitu kan. Tapi itu, membuat turning point saya juga, bahwa di depan anak-anak saya harus berlaku seperti apa yang dalam pikiran mereka. bahwa ini pelanggaran, ini yang benar, ini yang baik. Saya sebagai orang tua, Papa belajar untuk itu. Terus ada lagi kejadian di mana mobil saya nabrak. Dari belakang, jedek gitu kan. Kok nabrak, Pak? Ya, Kev, Papa tadi belum berdoa. Belum tutup bungkus mobil dengan kuasa darah Yesus. Saya kan ajarkan gitu. Terus, oke, dia bisa paham itu. Dua, tiga bulan kemudian, ada traffic jam, kecelakaan karambol. Saya sudah mengeram, mobil saya sudah mengeram, tapi ada motor yang diri belakang tiba-tiba di bablas merobohin mobil saya. Terus Kevin nyeletuk lagi. Karena dia paling senang naik mobil bareng saya, jadi dia sering ikut kalau saya pergi. Papa belum berdoa. Papa sudah berdoa, Kev. Kok ditabrak? Sudah berdoa kok ditabrak? Saya mulai bingung, Bu. Ya, kadang-kadang tuah ini izinkan, Kev. Terus, Rok Kudus ngingetin saya bahwa ada satu video dong hai, apa-apa yang video itu, kartun, saya pulang, saya bukain komputer saya, dudukin, Kev lihat ini, Kev. Jadi ketika ada orang berdoa, terus ada kena batu kecil, kepawanya, terus orangnya marah-marah gitu kan. Tapi begitu orangnya berdiri, ternyata Tuhan Yesus sedang menghadang batu besar yang mestinya kena dia, cuman batu kecil yang lewat, kena dia. Ini loh, Kev. Kalau nggak jaga Tuhan Yesus, kalau Papa nggak berdoa, kecelakaannya lebih besar lagi. Oh gitu ya, Pak. Jadi pemahaman-pemahaman kecil yang bisa dimengerti oleh dia dan itu bisa diselami, bisa diterima dengan pengertiannya dia, bukan dengan firman yang luar biasa, yang hebat, tapi dengan hal-hal kecil. Saya mengajarkan firman dengan hal-hal yang kecil, sampel gitu aja, Bu. Jadi kelihatan pengalaman hidup sehari-hari itu menjadi sebuah bahan untuk bisa mengalirkan juga pengajaran kebenaran firman. Ya, menanamkan gitu. Yang saya tangkap itu tuh bukan dijajelin pengetahuan ya, tapi bagaimana menolong mereka mengalami firman lewat peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Tapi kita bisa kelihatan kan bagaimana Pak Agus dan Bu Vita itu tuh memakai momen itu gitu loh, untuk menghubungkan peristiwa itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan saya kira mungkin ini sesuatu yang bukan satu, kalau kita katakan bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang tertentu ya, Pak ya? Semua bisa, Bu. Semua orang tua bisa melakukan ternyata, tapi perlu kesengajaan. Ya. Betul ya. Karena untuk bisa menolong menolong seorang anak memahami pengalaman atau katakanlah sensitif dengan kehadiran Tuhan di dalam pengalaman hidupnya sehari-hari, orang tua perlu dengan sengaja menolong anak menjadi peka ya. Jadi karena orang tua menunjukkan gitu loh. Dan saya berpikir, saya ingat satu kata yang dikatakan oleh seorang penulis ya, Dolores ya. Dia mengatakan bahwa rumah itu harusnya menjadi sebuah tempat bernaung yang kudus. Dan saya kira itulah yang mungkin saya temukan di dalam perjalanan Pak Agus dan Bu Vita bersama dengan anak-anak. Rumah itu menjadi sebuah tempat pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang sehari-hari banget di dalam kelancaran ataupun di dalam ketidaklancaran. Di dalam kesenangan ataupun ketidaksenangan. Dan itu menjadi sebuah waktu yang sangat luar biasa bisa dipakai untuk menceritakan tentang Tuhan. Nah banyak nih orang tua yang ragu kan karena gak ngerti alkitab terlalu banyak, gak ngerti teologi, ternyata kan gak perlu sampai begitu ya. Karena ketika Tuhan membeli perintah dia tidak menceritakan seorang ayah atau ibu harus jebolan sekolah teologi. Wah itu banyak yang gak masuk surga nanti. Dan ini yang maksudnya mungkin kita bisa dengar dari kesaksian Pak Agus dan Bu Vita. itu orang tua yang mau dengan sengaja membimbing anak, mengalami Tuhan lewat peristiwa sehari-hari. Dan saya yakin setiap orang tua bisa melakukannya karena pengalaman hidup itu setiap hari masing-masing keluarga punya. Tinggal kita mau bawa kemana? Betul. Yang kami tekankan adalah bagaimana kita membangun friendship dengan anak-anak. Jadi orang tua jangan datang kepada anak dengan instruksi, dengan perintah, dengan teguran, dengan kemarahan, menyalahkan gitu kan. Karena kesibukan terus dia diganggu. Saya ada cucu di rumah. Saya ingatkan ke anak saya ketika jangan ganggu dong ke sana dulu saya tegur anak saya. Anak kecil ketika meminta sesuatu dan kita abaikan dia dia tidak akan mengulang pertanyaan yang sama. dan kita akan kehilangan momen itu. Dan itu saya tekankan kepada anak-anak kami berlaku terhadap cucu kami. Jadi yiyinya kyu-kyu-nya itu kan kadang-kadang dia lagi nonton TV terus diganggu gitu dia sana-sana-sana gitu kan. Kami tegur anak ini tidak akan mengulang pertanyaan yang sama. Jadi sama dengan anak-anak kami dulu saya belajar untuk meskipun saya juga kadang jengkel diganggu anak-anak kan. Saya sudah sama mama dulu sama mama dulu. Tapi ketika saya sudah baca buku saya anak-anak tidak akan mengulang pertanyaan yang sama ketika kita sering menolak dia. Dan nanti buahnya akan kita petik ketika kita tua dan anak-anak tidak mau dekat sama kita. Baru nyesel ya? karena kita sering mengabaikan dia waktu kecil. Ya karena time flies. Ya itu. Banyak orang tua mungkin tidak menyadari setiap hari waktu untuk bisa dekat sama anak itu itu berkurang sehari ya. Ya. Dan betapa pentingnya memakai menangkap momen yang ada dan membangun relasi koneksi ya. Ngobrol yang ringan-ringan guyon sama anak-anak ketika friendship terbangun trust itu muncul dari anak-anak ke kita ketika eh papa mau ngomong dia langsung silap eh ini kok tidak seperti biasanya gitu. Jadi dia akan benar-benar dengerin ini berarti ada sesuatu yang penting yang papa mau ngomong. Jadi saya menangkap kepada anak-anak gini tidak perlu kenal Tuhan yang penting mengalami Tuhan. Nanti kamu akan mengenal Tuhan itu siapa. Betul. Jadi ketika kita cuman ngomong tentang Tuhan tapi tidak pernah mengalami Tuhan itu itu akan tidak akan berdampak dalam hidup kita. Dan terlihat bagaimana menjadi efektif karena Bapak Ibu menjadi model bagi anak ya. Amin Bu. Yang bisa mengalaminya ya. Dan saya pikir itu merupakan sebuah apa istilahnya sebuah hadiah yang bisa diberikan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Selama mereka masih berada di sekitar mereka menjadi anak-anak yang masih membutuhkan itu adalah ruang yang besar yang Tuhan kasih karena ada satu waktu mereka mungkin tidak lagi membuka diri untuk dipengaruhi oleh orang tuanya kalau orang tuanya tidak pernah mencoba mendekati mereka dan membangun hubungan yang katakanlah yang nyaman seperti tadi kata Pak Agus itu friendship. friendship ya. Jadi sebenarnya kalau kita katakan kan itu kalau di dalam psikologi kita katakan itu membangun koneksi hati. Koneksi hati. Bonding. Itu menjadi sebuah dasar juga untuk bisa berbicara soal rohani tanpa ada hubungan yang dua arah seperti itu kita tidak punya modal untuk menyeberangkan hal-hal yang sifatnya surgawi kalau kita katakan ya. Saya baca quotes yang menginspirasi kami juga dari Robert Fulgumbu. Jangan takut kalau anak-anakmu itu tidak mendengarkan kamu tapi takutlah ketika mereka memperhatikan kamu. Jadi kenapa kami tidak pernah memaksa mereka untuk membaca firman? Saya tidak perlu memaksa mereka tapi mereka melihat saya tiap pagi membaca firman. Itu akan terekam karena pernikahan kami akan termultiplikasi di anak-anak kami. Kami punya tiga anak ketika mereka melihat contoh pernikahan yang buruk kami memultiplikasi tiga pernikahan buruk. ketika pernikahan kami baik kami memultiplikasi tiga pernikahan baik. Nah itu yang kami pegang. Jadi ketika kami konflik kami tidak pernah sembunyi di kamar kok. Kami tetap di depan mereka mereka kadang mendengarkan ketika anak-anak kecil dan ketika kami perlukan minta maaf mereka tepuk tangan. Itu masa kecil kami masih kecil anak-anak kami. Masih kecil anak-anak. Wah masih banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita gali tapi karena berhubung waktu kita harus mengakhiri percakapan kita di sesi ini. Oke Bu. Nah tapi kita masih akan menyambung percakapan kita di sesi yang lain. Oke Bu. Dan tetap saya mengingatkan kepada pemirsa ada buku yang di giveaway. Sudara bisa punya peluang mendapatkannya dengan subscribe podcast suar GKI Anugrah dan memberikan komen di kolom live chat karena itu akan memberikan saudara peluang bisa mendapatkan buku yang menarik yang dituliskan dari pengalaman hidup. Amen. Thank you ya. Bagus dan Bufita sudah berbagi hal-hal yang menarik sekali yang saya yakin para pemirsa bisa mendapatkan sebuah contoh untuk memuridkan anak itu itu gak perlu gelar sarjana teologi. Sangat simple. Hanya memakai momen yang ada dan kemudian melakukan sebuah upaya untuk bisa menghubungkannya dengan satu poin memberi teladan memberi teladan menghubungkannya dengan bagaimana Tuhan hadir di sana di peristiwa itu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya. Situhan. Terima kasih. Dia mau bunuh diri karena dia dengar pacarnya hamil dan dia dibilang kamu yang menghamili. Saya peluk Kevin kayak sejelek apapun Kevin Kevin tetap anak papa mama. Ketika Kevin sadar di dalam ini kayak ada dialog nih kita siapa ini kita siapa akhirnya keluar aku iblis. kasih. Kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Yesus bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama terima kasih melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya bersama bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segalanya Bagi kami engkau segalanya Bagi kami Engkau segalanya